Sejak tinggal di Kalimantan, aku baru tahu kalau kulit cempeda itu bisa dimakan Hari-hari bunda, selamat pagi Jadi video ini aku ambil di malam hari, tepatnya waktu makan malam Nah ini tuh ceritanya di Tenggarong lagi musim buah cempeda Jadi buah cempeda ini selain buahnya, kulitnya juga bisa dimakan Untuk kalian yang di luar pulau Kalimantan, apakah pernah memakan kulit cempeda ini? Jadi caranya gampang banget teman-teman Yaitu dengan membersihkan kulitnya Seperti biasa dibuang kulit luarnya, lalu diberi bumbu, garam, dan penyedap atau pepsin atau micin Lalu aku goreng aja nih, setelah dibersihkan dan direndam garam lalu aku bersihkan Selain kulitnya, bijinya juga aku rebus untuk jadikan cemilan di malam hari Nah ini sudah warnanya kuning-kuning, aku mau bikin sambal dulu ya Sambalnya aku bikin sambal dadak, sambal yang super gampang dan cepat jadinya Bumbunya cuma cabai, terasi, gula merah, garam, dan pepsin atau micin Lanjut aku juga mau goreng terong untuk tambahan menu di malam ini ya Jadi resepnya atau makanannya untuk malam kali ini cuma sederhana aja ya bunda Cari yang cepat mateng Lanjut aku mau nambahkan tomat untuk sambal dadak aku ya bunda Ini tuh rasanya seger banget dan asem-asem gitu dari tomatnya Diulek-ulek kasar aja ya bunda Karena kalau kehalusan malah rasanya gak enak Nah kira-kira teksturnya seperti ini ya bund Nah teman-teman untuk menambah lauk hari ini aku juga mau goreng tahu Nah ini tahunya tahu putih Aku gorengnya dikit aja karena yang makan cuma aku sama suami aku Dan ini bijinya sudah matang Gak lupa juga aku tambahkan garam biar ada rasa asinnya ya teman-teman ya Nah ini nih apa namanya tahu aku sudah mulai menguning dan saatnya aku mau angkat Nah untuk teman-teman wajib dicoba nih makan kulit cempeda Jadi kulit cempeda kalau ada jangan dibuang ya teman-teman Nah ini aku juga sempat goreng ikan asinnya ya teman-teman Nah ini sudah jadi Alhamdulillah Jadi waktunya makan malam Jadi makan malam kali ini aku cuma berdua dengan pak suami Untuk anak-anak aku sudah aku kasih makan duluan Jadi aman ya Nah ini tuh rasanya kenyal-kenyal Terus rasa kulitnya ya teman-teman ya Gimana ya aku mau menggambarkannya tuh Jadi rasanya tuh ada wangi-wanginya juga Terus enggak juga kenyal sih empuk-empuk gitu Ya juicy-juicy gitu Tapi berhubung aku gorengnya agak kering Jadi ya enggak terlalu juicy ya teman-teman ya Pokoknya kalian coba sendiri deh di rumah Bagaimana rasanya kulit cempeda Nah aku belinya kemarin harganya 10 ribu Karena tuh lagi banyak banget yang jualan cempeda di daerah Tenggarung Oke begitu saja teman-teman Cerita aku kali ini Terima kasih yang sudah nonton Jangan bosan-bosan ya Assalamualaikum Bye-bye